Heho Pop Gengs! Dalam sejarah rivalitas sepak bola, derby lah yang paling menyita perhatian. Derby adalah pertandingan yang mempertemukan dua tim dari wilayah yang sama dengan sejarah rivalitas yang kental. Tidak jarang memakan korban jiwa. Dan derby jatimlah yang membuka Oktober 2022 dengan angka korban jiwa terbanyak selama 58 tahun. Pertandingan yang mempertemukan dua klub dari Jawa Timur, Arema dan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu berujung pada tragedi Kanjuruhan. Perlu dicatat sekali lagi, rivalitas dalam sepak bola adalah hal yang biasa. Bahkan inilah yang membuatnya makin menggairahkan. Pecahnya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malam. Kala itu dipicu oleh kemarahan Aremania karena Singo Edan dibekuk 2-3 oleh Bajul Ijo. Rusuhnya supporter bukan hal yang perlu diratapi. Tapi masuknya polisi di antara mereka lah yang menghasilkan ratapan. Ricu yang biasa tadi berubah menjadi kepanikan masal. Gas air mata yang dilarang oleh FIFA justru ditembakkan oleh polisi. Alih-alih membuat supporter ini terkendali, malah membuat semua orang jadi panik. Berkumpul tak tahu kemana, saling tabrak sana sini. Dari 174 yang tercatat meninggal, rata-rata disebabkan oleh sesak nafas dan terinjak-injak. Turut berduka. Selain menghancurkan banyak hati, kekalahan Arema adalah momen hancurnya rekor 23 tahun Arema menang kandang dari Persebaya. Dalam sejarah head-to-head selama 10 tahun terakhir, di 13 pertandingan yang mempertemukan mereka ini, Arema telah menang 7 kali dan Persebaya 4 kali. Sisanya adalah seri. Dengan kekalahan Arema kali ini berarti Persebaya telah mencatat 5 kali kemenangan. Rivalitas mereka yang telah mengakar lama adalah gengsi dan harga diri. Pembuktian siapa yang terbaik seantero Jawa Timur. Hanya saja sangat disayangkan dengan pelemparan gas air mata oleh pihak keamanan. Karena di Cairo, pemerintah Mesir punya solusi lain, yakni dengan mendatangkan wasit dari luar untuk menjaga netralitas pertandingan. Keputusan itu diambil saat pertandingan derby Cairo, antara Al Ahli melawan Zamalek, dua klub dengan supporter garis keras yang sering bentrok. Istilah derby sebenarnya bisa disematkan pada dua klub dengan sejarah rivalitasnya meski tidak satu kota. El Clasico contohnya. Tajuk untuk partai sengit yang mempertemukan Real Madrid dan FC Barcelona. Tidak satu kota bahkan terpisah jarak 500 km. Tapi jika mereka bertemu, itu akan menjadi pertandingan paling menarik. Tensi tinggi dan saling serang, skill dan drama akan mewarnai pertandingan dari dua klub yang tidak pernah terdegradasi. Tapi rivalitas mereka tidak hanya antara pemain pelatih, manajemen dan supporter. El Clasico melibatkan hampir seluruh warga Spanyol. Pertandingan El Clasico adalah pertandingan dua pandangan politik yang berseberangan. Disebut Clasico atau Klasik karena permusuhan mereka memang persoalan lama. Real Madrid mewakili nasionalisme Spanyol. Sedangkan Barca mewakili pandangan nasionalisme orang Katalan. Katalan adalah orang-orang yang menempati Katalonia, wilayah otonom beribu kota di Barcelona. Yang sejarah dan budayanya jauh berbeda dari Spanyol. Direpresi selama masa pemerintahan Jenderal Franco karena warganya selalu ingin berpisah dari Spanyol. Bahkan bahasa Katalan sempat dilarang untuk digunakan. Diktator Franco sampai mengintervensi lapangan hijau seperti menikung Alfredo Di Stefano, pemain bintang asal Argentina yang sudah sepakat masuk Barcelona. Stefano adalah pencetak gol terbanyak di El Clasico, hingga dipecahkan oleh Lionel Messi saat memperkuat Barca. Derby yang lahir dari sejarah politik juga ada di Italia. Tepatnya di ibu kotanya Roma, antara AS Roma dan Lazio. Rivalitas mereka dimulai saat pimpinan fasis Italia Benito Mussolini ingin menggabungkan seluruh klub sepak bola di kota Roma. Semua setuju kecuali Lazio. Semenjak itu kedua klub berada di situasi panas setiap bertemu. Diberilah jolokan Derby de la Capitale atau Derby Ibu Kota. Dan di Argentina ada Super Klasico. Derby yang menampilkan situasi panas antara mantan klub Maradona, Bocai Junior, melawan mantan klub Batistuta, River Plate. Klub dengan basis supporter berasal dari kelas masyarakat yang berbeda. Pendukung River Plate berasal dari kalangan menengah ke atas. Dan supporter Bocai Junior dikenal sebagai kumpulan para imigran Italia dan para pekerja. Disebut Super Klasico, meminjam nama El Klasico, tapi ini lebih besar. Karena supporternya terbanyak di Argentina. 70% supporter di negara ini adalah jumlah total pendukung kedua klub. Dari total penduduk Argentina, 40,4% adalah supporter River Plate. Dan 32,6% adalah supporter Bocai Junior. Rivalitas mereka memang tidak main-main. Dari chance yang dinyanyikan sampai saling olok-olok berakhir bentrokan. Paling parah terjadi pada tanggal 23 Juni 1968 yang menewaskan 71 supporter Bocai Juniors dan 150 orang luka-luka. Kerusuhan ini dinamai Puerta 12 yang merujuk pada lokasinya di tribun sektor 12 Stadion El Monumental milik River Plate. Pertentangan kelas juga bisa dilihat di derby Mother of All Battles. Derby dari Yunani yang mempertemukan Olimpiakos dengan basis pendukung dari kalangan menengah ke atas. Dan Panathinaikos dengan supporter dari kalangan pekerja pelabuhan. Kembali berbicara tentang permusuhan klub dalam satu wilayah. Ada derby unik bernama Kitalar Arasi. Dua klub yang bermusuhan berasal dari kota yang sama, Istanbul. Lalu di Skotlandia ada derby yang disebut-sebut paling mencekam di antara semuanya. All Firm. Saling serang di lapangan dan di tribun adalah penggambaran gambelan bagaimana orang-orang di kota Glasgow terpecah menjadi dua kubu. Glasgow Rangers yang berdiri sejak tahun 1873 memiliki basis pendukung protestan, agama yang lebih dulu berkembang di kota itu. Sedangkan Celtic berdiri 15 tahun kemudian untuk menghalau pengaruh protestan ke pusat-pusat Katolik Glasgow. Apalagi dominasi protestan sangat kental dan diwarnai kekerasan. Lebih lama dari itu, pendukung Celtic adalah basisnya para imigran Irlandia. Negara yang sering terlibat konflik dengan Skotlandia di masa lampau. Sampai saat ini mereka menganggap dirinya adalah orang Irlandia. Sedangkan pendukung Rangers membawa kebanggaan lokal. Sebagai negara yang melahirkan istilah itu, derby di Inggris memang dikenal sangar-sangar. Derby Northwest salah satunya yang mempertemukan Liverpool dan Manchester United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!